Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi teman-teman ketemu lagi dengan Rai Hane Channel untuk kegiatan pagi ini saya akan berbagi pengalaman teman-teman terutama untuk teman-teman pemula yang berbudidaya kelanceng, kelulot atau galau-galau atau trigona atau apapun namanya ya jadi yang akan kami bagi ini memang belum pernah kami buat video-video yang sebelumnya yaitu mengenai produksi madu jadi produksi madu setelah 2 tahun saya ini kecimpung mengelola atau sebagai penghobi mengelola trigona baik itu jenis turasika atau juga si ini biroi dan juga lepisep yang ada di sumedang jadi kita melihat satu jenis saja teman-teman telah kami berkecimpung selama 2 tahun itu yang kami dapatkan kebetulan biroi disini cukup lumayan banyak teman-teman jadi yang kami gunakan sebagai pembanding atau komparasi antar koloni yang produktif dan tidak itu memilih biroi meskipun kami juga bisa membandingkan situasi tapi dalam hal ini kami memilih biroi alasannya untuk biroi itu untuk seluruh Indonesia dan sepertinya itu yang terbanyak di budidaya atau di kelola atau sebagai si hobi teman-teman pencinta trigona jadi untuk biroi ini seperti di video-video sebelumnya kalau teman-teman lihat penyebab dari si madu produktif produktifitas madu dari si suatu koloni biroi ternyata setelah 2 tahun berkecimpung kami bisa mengambil kesimpulan untuk si koloni trigona itu ternyata ada yang produktif ada yang tidak itu itu yang yang pengalaman saya kita akan lihat nih dari sekian koloni koloni kita hitung dulu dari sini ya jumlah koloninya dulu ya itu 1 2 yang paling pinggir 3 4 terus berikutnya lagi ini 5 6 7 8 9 10 kealingan sana 11 12 13 14 14 ditambah di depan ada 4 berarti ada 18 nah sekarang kita hitung yang produktif yang tidak produktif berapa jadi nanti teman-teman bisa hitung sendiri ya jumlahnya 18 yang tidak produktif berapa nanti teman-teman bisa kalkulasi sendiri berapa persen untuk si yang tidak produktif baik kita mulai dari yang paling pinggir ini teman-teman ya ini ini ada tahunnya oh tahunnya tidak ada ini ini yang awal teman-teman jadi Agustus 2020 20 nah disini kalau teman-teman lihat corongnya luar biasa kolon ini luar biasa semula stopnya hanya sekian sekian kita pasang topping ternyata dia juga tidak naik topping nah sekarang saya berpikir oh mungkin dia perlu lebih tinggi akhirnya kami ganti sama ya ini satu ini walaupun ramai kayak gini tidak produktif dia tidak naik-naik ke atas untuk panen madu demikian ini ini yang model stop ya ini juga sama ini juga awalnya juga pendek kami pindah sama terus berikutnya ini nah ini ada kemungkinan produktif yang ini ini sangat produktif ini sudah di split ini ya untuk ini berarti sudah satu dua tiga yang produktif ada tiga empat ada dua ini disini nah ini juga belum panen madu nah ini yang sangat produktif jadi yang sangat produktif ini produktif ini hasil splitting karena kalau yang produktif kami lakukan split untuk diperbanyak ini ya berarti sudah ada tiga yang produktif terus berikutnya lagi ini ini tanda tanya ini juga sama ini dari 27 Agustus 2020 ini belum pernah panen madu nah madunya seperti yang teman-teman lihat ini ya itu masih seperti itu ini sudah dua tahun ini ini splittingan ini produktif teman-teman ini produktif yang tadinya ada di depan itu terus selanjutnya lagi ini ini juga sangat produktif madunya kelihatan waktu kita taruh di depan dia diserang sama predator berarti yang produktif satu dua tiga lima ya lima teman-teman dan itu teman-teman perlu tahu produktifnya disini itu karena yang dua itu hasil splitting jadi itu hasil pecahan dari pecah koloni kalau tidak salah yang pecah koloni itu ini ya teman-teman maaf ini tadi ini indukan anakannya sepertinya gagal waktu itu terus ini anakan jadi splitan dari lock jadi satu dua jadi yang produktif ini sekarang kita dapat lima ya teman-teman lima splitannya tiga ya splitannya tiga terus sekarang kita lihat yang di depan ini yang di depan teman-teman jadi yang di depan ini nah ini yang di depan teman-teman nah ini ini yang sudah di split sampai dua kali ini di split dua kali terus yang ini juga semua produktif produktif ini juga jadi sudah siap untuk pecah koloni juga ini satu ini juga untuk ini siap untuk pecah koloni jadi yang produktif itu sebenarnya cuma enam kalau yang lainnya tadi kan hasil pecah koloni jadi dari 18 itu yang produktif hanya enam teman-teman jadi itu yang ada untuk si ini biroi yang ada di kami jadi artinya begini kalau teman-teman sudah punya koloni yang produktif yang produktif itulah yang seharusnya kita lakukan pecah koloni terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih